Halo Halo semuanya semoga kembali di nama-nama Tunjuk Indonesia dan di video kali ini kita kembali lagi mereview mood mobil lagi di GTA San Andreas dan mood mobil yang kali ini akan saya review adalah mobil minibus yang bisa dibilang minibus yang cukup saya sukai yaitu itu ini adalah Mercedes-Benz Sprinter nah tapi di sini dulu Sprinter yang mana akan saya review yaitu yang ini ya yang ada di hadapan kita kalau yang itu eh sebenarnya ini dua tipe beda ya kalau yang akan saya review kali ini ini adalah versi 313 CDI kalau yang ini ini adalah 315 CDI nah karena ya bedanya dikit lah ya tuh bedanya dikit jadi mending kita fokus di sini yang lebih bagus ya kelihatannya jadi kita fokus di sini ya ini dalam Mercedes-Benz Sprinter 313 CDI kalau saya pernah ini ya pernah lihat mereka berdua ini saling ini ya eh bareng gitu kan bersama di parkiran panjangnya antara 313 CDI sama 315 CDI itu bedanya dikit tapi emang lebih panjang yang 315 CDI dan jujur aja saya belum pernah merasakan Sprinter ini ya rasanya kayak gimana sih tapi kalau lihat itu pernah gitu lihat pernah terus juga cukup banyak ya di kampung halaman saya itu di Tasik Malaya itu travel travel itu pakai Mercedes-Benz Sprinter dan tentu saja pasti ada travel mobil travel juta umat yaitu Toyota Hi Ace kalau itu sudah pernah cobain tapi kalau Sprinter saya belum pernah cobain jadi rasanya seperti apa itu enggak tahu karena juga Sprinter kan dia hadir juga varian fan ya udah harian-harian fan juga apakah rasanya seperti fan atau bagaimana itu saya belum tahu saya pingin sih cobain meselesain Sprinter ini mungkin untuk trip kalian nanti di bagian segmen trip mungkin saya akan coba untuk cari ya kita akan coba cari travel Sprinter yang memakai Mercedes-Benz Sprinter ini semoga ada waktunya dan tentunya ada cuannya gitu karena akan travel ini kan lebih mahal ketimbang pakai travelnya kan lebih mahal ketimbang pakai Armada reguler pakai bis reguler gitu perlu dana lah Oke ini bagian depannya seperti ini ya Hai kalau bagian depannya ya ya seperti inilah biasa lah ya tapi di sini bagus sih meskipun dia itu enggak ada infekit tapi pelampuannya cukup keren menurut saya juga ini chrome-nya akan krumpe juga ini ada kisih-kisih juga tuh di atas kap mesin tapi sih baru lihat deh perasaan saya pernah lihat Mercedes-Benz Sprinter tuh enggak ada hitunya terus juga seperti ini ini mirip kayak Toyota Hi Ace ya kalau misalnya lihat dari samping ini mungkin eh beberapa orang sulit membedakannya gitu karena ya mirip itu juga di sini ada velgnya dan velgnya bagus ya ketimbang yang versi yang sana yang versi yang sana akan pakai velg kaleng kalau di sini dia pakai velg bagus tuh keren jadi kayak bukan rasanya bukan travel sih kalau misalnya kayak gini soalnya kan yang high Ace itu kan dia pakai Dove ya Nah kalau ini kan bener-bener velg tuh dia bukan velg kaleng ditempel Dove tapi ini bener-bener velg nekernya juga meskipun sederhana tapi keren rasanya kayak apa ya ya harganya emang beda tapi saya yakin pasti harganya lebih mahal terlibang is karena kalau nggak salah Toyota HS tuh harganya sekitar ya 400 kalau nggak salah sekitar 400 jutaan mungkin ini sekitar 500-500 mungkin loh ya kalau misalnya kalian tahu harganya sedangkan kalian tuh tulis di kolom komentar di bawah buat yang versi 313 CDI dan juga yang 315 saya juga pengen tahu seharganya berapa yang seperti ini dan ini bagian belakangnya bagian belakangnya sih saya suka ya bagian belakang itu kayak mobil Eropa banget kalau buat saya meskipun emang sederhana lampunya lampu tumpuk ya sama kayak Hai es pun juga Hai es baru juga karena punya masih tumpuk begitu diselago Mercy dan ini bukaannya juga bukan pintunya tuh kayak pintu kulkas ya gitu pintu kulkas yang dua pintu yang ya gitu ya kayak bisa buka nggak Oh eh kayaknya harusnya kita masuk dulu karena yang kebuka pasti yang sana oke nah kita coba kayaknya nggak bisa deh kita nggak bisa buka banyak Oh ya jadi yang bisa dibuka cuman bagian sini aja besi dotrimnya dotrim sederhana tapi sudah elektrik ya kan dia sudah elektrik Windows dia aman Oke ya gini nggak bisa dibuka tapi saya belakangnya panjang banget deh tapi nggak bisa dibuka sayangnya terus juga di atas itu ada kayak gundukan lagi kalau saya pilih itu kayaknya AC deh dan untuk yang tiga-tiga CDI memang itu diletakkan di depan dan untuk yang 315 CDI saya lihat juga gundukannya itu agak lebih belakang memang mungkin itu kompresor AC kali-kali saya sotoy aja dua lampunya tumpuk seperti ini ya khas mobil travel lah terus ada ada emblem Sprinter dan ada emblem Mercedes-Benz 313 CDI untuk mesinnya saya enggak tahu ya mesinnya ini diesel berapa ribu CC mungkin 2800 CC mungkin kalau misalnya saya salah silakan ralat di kolom komentar di bawah karena saya belum searching lebih lengkap tentang Sprinter ini sekarang kita ke interiornya langsung karena ini cakep banget kalau menurut saya nah ini dia interiornya nih rasanya kalau misalnya punya si head unitnya ini pakai yang touchscreen ini rasanya beda loh filenya nggak akan ngerasa kalau ini pakai mobil travel gitu nih ya mungkin kayak vklaskal ya vklaskan ada yang versi fan ada juga yang versi yang mewahnya dan itu yang beda rasanya kalau seperti ini belakangnya seperti itu tapi untuk yang di yang sini ya ini kayaknya bener-bener versi basic karena yang saya lihat itu joknya tuh 11 jadi di kanan kiri satu-satu itu pakai jok ala best biasa nih kalau mungkin Adila kali ya joknya yang saya lihat itu kayak nyaman banget deh itu nyaman banget saya jadi pingin itu pingin nyobain sebenarnya tapi yaitu dia belum ada waktu dan belum ada cuannya ya benua aja semoga ada waktu saya udah pasti akan bikinin vlognya Hai di sini sayangnya sperimental tidak ada jalan setir juga tidak ada ya udah seperti inilah biasa aja cuman di sini biasanya kalau travel itu dia pakai ini ya dia pakai kursinya rapet koini enggak ya emang begitu kali ya saya belum lihat secara detail sih si sprinter ini cuman liat sekilas aja terus juga ngintip ya ngintip ke jendela tapi yang saya itu bukan bagian driver tapi bagian penumpang jadi bagian penumpangnya saya tahu atasnya seperti ini mungkin penasaran sih sebenarnya pingin nyobain travel kelas printer nanti saya coba deh jauh lihat seperti ini tampu dia terdiri VV sama sekali jadi lampunya sederhana banget ini saya nggak tahu ya aslinya dia replace apa mungkin dia replace rumpo atau enggak poni ya kalau disini berarti mobil van gitu ke mobil van itu tapi saya ganti pakai elegan kalau saya kalian tahu elegan mobil sedan itu loh ya gitu ini handlingnya juga handling bawaannya dia dan endingnya mobilnya memang enteng banget tuh ya jadi mobilnya ya lincah sekali ini mobilnya mobil jadi lincah sekali Hai visibilitasnya gede banget ya enak gitu loh ya meskipun hanya enak di visibilitasnya aja sih kalau nyetirnya sih saya pernah nyobain nyetir Hyundai h1 itu kan panjang tuh ya ya pasti lebih paling lebih pendek dari ini tapi bahwa h1 aja itu udah lumayan merepotkan gitu karena kita harus bener-bener feeling kayak bawa mobil panjang jadi kita harus eh apa kasih kaya jarak dulu gitu kita kasih jarak dulu baru kita belok itu kalau kalau enggak kayak kayak rasanya kita bawa mobil biasa itu belakangnya gasrot begitu belakangnya gasrot karena trotoar pasti pengguna S1 tuh rata-rata kalau saya lihat emang gasrot di bagian ban belakang ya pasti itu karena dia enggak perhitungan dulu ya di sini saya pakai GTA yang sudah saya ubah semuanya jadi makanya tadi ada statering statering itu memang agak waspah sebenarnya kalau saya review muda di sini tuh lihat tuh uh sering begitu waspah sebenarnya karena di sini mudnya hampir semuanya bahkan mobil pun juga tinggal sisa berapa gitu sisanya di sini debes semua gitu karena ini untuk GTA screenshot ini juga spasional saya ubah tuh ini bus lagi bus lagi saya nunggu ini kalau malam kayaknya dia nggak ada yang nyala deh Oh ya kita cepat deh iya mati Oh malam itu ada nyala tuh di atasnya Hai monstop lamp lu juga itu lampu sen sebenarnya nyala uh kenapa tuh nggak Allah nabrak motor ini mohon maaf koda statering statering gitu ya karena emang GTA nya nih Aduh lu ada satu gitu karena ini ya saya pakai GTA buat screenshot sih ya udahlah kita berhenti kan video sampai sini itu kenapa langitnya ya langsung begini yaudahlah kita closing ya mungkin cukup segitu aja untuk review dari marxelles bench printer 313 CD ini kalau misalnya kalian mau mau saya akan kalian kunjungi aja link yang saya simpan deskripsi di bawah tapi mungkin pas video ini rilis itu linknya belum langsung muncul kenapa karena mood ini sebenarnya sudah bertengger lama di sini dan baru keinget karena ada yang request gitu jadi saya lupa ini dongnya dimana tapi yang jelas ini modnya free jadi sudah pasti nanti saya akan contoh mintingnya di deskripsi di bawah Oke kalau gitu apabila kayak mencari sini sekalig like awal betul-betul review ini klik share juga enggak masalah yang lu-betul sampai akan serap saya Poji sejumpa di review-review selanjutnya Terima kasih telah menonton!